Intro Apa kabar Macebice? Salam Sudolo dari Manggayat Kali ini kita sanjo dulu ke wilayah Jemelahat Kota perlintasan yang tenang dan nyimpen banyak cerita Ado Apo dengan Kota Lahat dan Apo asal usuhnya Tonton video Manggayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Manggayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Manggayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata Kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Manggayat Manggayat Kali ini Manggayat sedang berado di Kota Lahat Dan sekarang Manggayat lagi ado di Sungai Lematang Sungai yang membelah Kota Lahat Di sini juga terjengok jembatan Lematang Yang menjadi jembatan kebanggaan warga dari Kabupaten Lahat Kalau kita sebut Kota Lahat Apalah kira-kira yang terlintas? Bukit Jempol kah? Sungai Lematang kah? Apo makanan lemang? Kabupaten Lahat bertertanggo dengan Kota Mania Pagian Alam Yang kalau Manggayat nilai masih kentenian kemiripannya Terutama objek wisata alamnya Inilah yang mungkin belum banyak orang tahu Termasuk Manggayat juga belum banyak tahu Dan masih minimian masalah informasi Contohnya tentang objek wisata alam di sini Namun yang Manggayat tahu Yang masuk dalam administrasi Kabupaten Lahat Yaitu Peca Argo Wisata Tanjung Sakti Sebagai objek wisata baru Kemudian yang Manggayat tahu juga Yaitu Bukit Besar Lahat Di Perangai, Kecamatan Merapi Selatan Bukit Selero, Di Padang Merapi Selatan Air Terjun Bulu, Di Lubuk Selero Green Canyon, Di Pulau Pinang Air Terjun Gua Mato, Di Cerambi Jerai Megalitikum, Batu Macan Pulau Pinang, Jembatan Gantung Pagar Batu Rumah Pohon Jomblo, Di Kecamatan Merapi Timur Air Terjun Mau, Di Kecamatan Gumai Ulu Taman Batu Organik Muarau Panjang Telaga Bukit Selero Penangkaran Gajah Air Terjun Tembok Goa Asnawi Air Terjun Hanandang Bidadari Mungkin masih banyak lagi ya Yang belum Manggayat sebutkan Dan masuk dalam Kabupaten Lahat Dulu dulu, Kalau lagi ada di Kota Lahat Kayaknya harus menikmati suasana santai Di pinggiran Sungai Lematang Sambil minum-minum dogan Dan menikmati suasana alamnya Petanglah petang Menyilap lampu Ambe kosetan Di pucu meja Petanglah petang Kemana aku Dunia Yang lahat Nyebut dirinya Jomel lahat Yang terdiri dari suku Atau kelompok lematang Kikim Basemah Dan lintang Yang dulu disebut Lekipali Menggunakan bahasa lahat Yang termasuk Rumpun bahasa Melayu Namun Jomel lahat ini Memiliki beberapa dialek Jadi Mereka bisa tahu Dari lawan ngomongnya Jadi sebenarnya Wong Jomel lahat ini Bisa tahu Dari mana asal-usul Lawan ngomongnya itu Kondisi Di alam kota lahat ini Sebagian besar Bergunung-gunung Dan berbukit-bukit Di bagian barat Dan selatan Terdapat gugusan Bukit barisan Dengan puncak Tertinggi Gunung Denpo Setinggi 3159 meter Di atas Pembukaan laut Yang pastinya Punya tanah Yang subur juga Karena itu Lahat Salah satu Penghasil beras Palawija Sayur-sayuran Kopi Cengkeh Karet Kemiri Kelapoh Dan kayu manis Mungkin ada yang lain lagi Tapi Tidak cuma tanam-tanaman Bayi juga Kota lahat juga Sebagai penghasil ikan Bayi ikan sungai Ataupun ikan ternak Desa atau dusun Di lahat dipimpin oleh Rie Selain sebagai Kepala pemerintahan Rie juga sebagai Kepala adat Dalam menjalankan Pemerintahan Biasanya dibantu Oleh uang-uang Yang dituwa ke Di desa itu Namun Untuk permasalahan Keagamaan Terdapat Menghulu atau khotip Selain itu Juga ada Ketua ataran Yang bertugas Untuk mengawasi Kegiatan masyarakat Untuk persawahan Mulai dari penanaman Sampai panen Untuk asal-usul Namo Kabupaten Lahat Memiliki beberapa versi Mungkin pernah ada yang dengar Berawal dari pertempuran Primumi Dengan para penjajah Sehingga banyak korban yang meninggal Nah Pemakaman dari korban Yang meninggal ini Dimakamkan dengan Idak selayaknya Sehingga dibuat Kuburan besar Atau Liang Lahat Raksasa Dari Liang Lahat Raksasa Inilah Dijadikan Namo Kabupaten Kawasan ini Yang sampai sekarang Disebut dengan Namo Lahat Namun Versi lain yang Mendaik kutip Dari kompasiana.com Namo Lahat ini Berasal dari dulu Dulu di Kabupaten Lahat Terdapat sunyi besar Yang dilewati Kapal Roda Lambung Yang menelusir daerah ini Kemudian singgah Untuk jual dagangannya Namo kota Lahat Disebut karena Pada saat kapal Ninggal ke daerah ini Yang disinggahi Maka warga setempat Balik dari pinggir sunyi Dalam bahasa Lahat Ialah Larat Yang artinya Pergi Yang sampai sekarang Disebut dengan Namo Lahat Yang menelusir daerah ini Yang menelusir daerah ini Yang menelusir daerah ini Yang menelusir daerah ini Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari Narasi ataupun video Mengdayat mohon maaf Kepada Allah Mengdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton